Halo teman-teman, hari ini kami akan mempelajari tutorial Rino basic bagaimana menentangkan objek sub-D sebagai contoh, saya akan menciptakan sub-D dengan silindar sub-D saya akan menciptakan di perspektif view Anda dapat memaksimasi dan mengubah style visual ke set sebagai contoh, saya akan menciptakan di silindar sub-D klik atas ikon ini dan menciptakan ini klik right-klik untuk membuat sumber jika Anda ingin menciptakan objek sub-D ini Anda dapat menggunakan tool ini menciptakan objek sub-D ini kemudian menciptakan h saya akan menciptakan h kemudian Anda dapat menciptakan untuk menciptakan ini oke, itu saja untuk tutorial basic bagaimana menciptakan objek sub-D dan jika Anda ada pertanyaan tentang tutorial ini Anda dapat menciptakan di bawah video ini dan jika Anda dapat menciptakan di bawah video ini terima kasih terima kasih Terima kasih.